selamat pagi semuanya bisa sharing lagi pada pagi hari ini sebelum aku mau sharing mungkin kita berdoa dulu mari kita berdoa Tuhan terima kasih setelah pagi hari ini betul Bapak, kuduskanlah sucikanlah hati kami Tuhan jadi serupa dengan gambar Bapak semua bermula dari hati kami Tuhan dan kami mau Tuhan kembali mengajak hati kami kami berikan kepada engkau untuk membentuk serupa dengan gambar terima kasih Bapak pagi hari ini jadi pada pagi hari ini aku mau bacakan satu ayat dulu yaitu Mas Mur 51 ayat 9-10 tapi kalau bisa nanti dicek diceknya dengan versi bahasa Indonesia masa kini nah menarik oke dipalingkanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku katakan hati yang murni bagiku ya Allah perbaharui lah hati batinku dengan semangat yang tabah jadi pagi pagi hari ini temanya adalah hati yang murni bicara soal hati yang murni kebetulan kayaknya sama dengan lagu yang tadi dan benarkan dan benarkan ya mengenai mengenai hati yang dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus bicara soal keserupaan Kristus kita semua kayaknya tahu ya bahwa tujuan kita tuh hidup kita adalah untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus walaupun kita tahu kita sadar betul bahwa kita adalah manusia yang masih belum sempurna tapi itu dia kita punya hati yang mau tetap mengejar Kristus kita mau eh yang mau tetap mengejar keserupaan Kristus kita mau kita tetap punya iman untuk selalu mengejar keserupaan tersebut walaupun kita tahu kita masih belum sempurna tapi walaupun kita saat kita jatuh kita akan selalu kembali lagi gitu nah tapi ada masa-masanya kayaknya kita bahkan tidak terpikirkan untuk mengejar keserupaan Kristus gitu jadi boro-boro apa untuk boro-boro kita mau mengejar keserupaan Kristus kadang kita ada masa-masanya kita gak kepikiran untuk ada misalnya misalnya kita jatuh dalam dosa kita gak ada kepikiran mungkin untuk bertobat apa-apa jadi ada masa-masanya seperti itu problemnya apa akarnya apa mungkin saat kita bisa kita punya problem untuk mengingat betapa kita adalah pribadi yang disuruh ke dalam Kristus dan kita lupa mengejarnya mungkin yang kita mesti cek itu adalah di hati kita karena semua masalah ya semua masalah pribadi kita tuh pasti sumbernya selalu di hati dari hati kita jadi kata firman Tuhan bahwa ciptakan aku hati yang murni bagiku ya Allah jadi mungkin hati kita itu gak murni hati yang murni itu apa sih hati yang murni itu adalah hati yang memprioritaskan Allah dalam hidupnya berarti artinya kalau hati kita gak murni berarti ada prioritas-prioritas lain yang ada di dalam hati kita kalau aku renungkan kemarin dan hari ini hati yang murni itu seumpama rumah penghuninya itu ada siapa aja jadi kalau kita bicara hati yang murni seharusnya penghuni utamanya adalah kita dan Allah sendiri jika kita bicara dengan hati yang tidak murni otomatis penghuni hati kita rumah kita adalah ada adalah orang-orang asing yang tinggal di dalam hati kita orang-orang asing ini bisa bicara mengenai dosa bisa bicara mengenai nilai-nilai yang salah yang kita pegang dalam hidup kita bisa bicara mengenai luka-luka yang kita simpen bisa bicara mengenai pikiran-pikiran jahat yang kita simpen dalam hati kita dan itu menjadi penghuni di rumah itu jadi semua rumah kan punya aturannya kalau penghuni utamanya adalah Allah maka aturan rumah itu selalu adalah aturannya Allah tapi kalau penghuni rumahnya itu banyak banget luka-luka banyak banget dosa-dosa nilai-nilai dan apapun itu yang ada dalam hati kita yang kita simpen maka kita seperti tidak berarah kita pasti akan kehilangan fokus kita pasti kalau kata firman Tuhan kita jatuh mungkin jatuh tujuh kali kita pun tujuh kali juga akan bangkit tapi kalau hati kita nggak beres aku rasa kita juga kepikiran untuk bangkit pasti akan ada banyak godaan yang selalu menyerang kita atau banyak pikiran yang akan selalu menibukan kita seolah-olah kita sibuk kita nggak punya waktu atau seolah-olah kita nggak punya harapan dan itu nilai-nilai yang salah bisa ngomong seperti itu atau godaan-godaan dosa lakukan aja lakukan nggak apa jadi itu sangat bahaya jadi untuk kita bisa serupa dengan Kristus mungkin di saat kita ada masa-masa seperti itu ya kita harus berjari ke langkah yang pertama saat kita atau nama kali bertobat kita cek hati kita kalau kita punya orang-orang asing tersebut terus kita bisa melakukan dua hal ini kita bisa mengusir orang-orang asing tersebut kalau bicara soal umpaman tadi ya bicara soal umpaman hati seperti rumah kita bisa mengusir penghuni-penghuni asing ini dengan dua cara dan ini selalu diajarkan kayak di konser yang pertama adalah mengaku dosa ke Tuhan mengaku dosa ke Tuhan itu punya kuasa kuasanya muncul dari ketaatan kita 1 Yohana 1 X 9 bilang jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni sedua dosa kita dan menuncikan kita dari segala kejahatan jadi ada kuasa dalam mengaku dosa kita dan dari situ penghuni-penghuni yang ada dalam rumah kita diusir tapi tidak hanya sampai situ kita juga ada kuasa akuntabilitas saling menjaga jadi walaupun Tuhan sudah mengusir penghuni tersebut tapi kita pun juga seperti gini kayak apa kita harus menutup pintu itu untuk penghuni tersebut tidak baik lagi gitu dan itu bisa kita lakukan dengan cara saling mengaku dosa kepada teman-teman kompak kita jadi ini dibicara soal kuasa akuntabilitas kuasa saling menjaga jadi banyak sekali sering sekali kita sering mengaku dosa ke Tuhan dan itu memang karena mengaku dosa ke Tuhan memang gampang ya bisa tinggal datang ke Tuhan yaudah selesai tapi kita tidak menutup pintu untuk penghuni itu baik lagi karena kita tidak mengaku dosa ke teman-teman kompak kita dan itu seringkali yang bikin lebih malu dibandingkan mengaku dosa ke Tuhan karena itu teman kita sendiri kita ada kecenderungan untuk kalau aku datang ke temanku aku harus melihat baik kalau tidak mau mereka tahu masalahku atau apa tapi itu adalah dua sisi coin yang harus lakukan jadi kita tidak bisa hanya mengaku dosa tapi kita mau memastikan itu tidak baik lagi dengan mengaku dosa ke kompak kita Yohanes 5 16 berkata bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan salat bisa kuasanya jadi baik lagi bicara soal hati jangan berhenti di mengaku dosa dengan Tuhan saja karena kita memastikan lukanya itu disembuhkan dengan datang ke teman-teman kompak kita jadi mungkin mari teman-teman pagi hari ini kita saling lidiki hati kita masing-masing apakah ada penghuni-penghuni di di rumah kita yaitu di hati kita yang bilang sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang seringkali mengarahkan kita di luar pertombatan kita mungkin menunda pertombatan kita mungkin kita mungkin in denial dengan pertombatan mari kita semua sama-sama cek kembali hati kita dan datang kepada Tuhan dan kita minta ampun ke Tuhan tapi jangan lupa juga kita punya komsel kita punya kompak mari kita terbuka dengan dengan yang lainnya selalu kita dengar kata-kata ketujuran adalah awal dari pemulihan jadi mari kita lakukan itu kita pastikan supaya hati kita sembuh hati kita murni dan kita bisa fokus mengajar kesuluruhan Kristus itu saja dari saya mari kita berdoa terima kasih terima kasih Tuhan pagi hari ini tunggu Tuhan kami memang tidak sempurna Tuhan dan kami tahu Tuhan bahwa banyak sekali kesalahan Tuhan yang kami lakukan tapi kami percaya Bapak bahwa engkau memberikan kami kekuatan menugrah Tuhan untuk kami selalu bisa punya kesempatan bisa selalu mengejar keserupaan denganmu Bapak maka ampunilah kami Tuhan jika kami menyanyiakan anugerah tersebut Bapak kami melupakan betapa kasih anugerahmu kasih karuniamu Tuhan selalu terbuka lebar untuk kami bisa bertombat kembali kepadamu dan mengejar Tuhan serupaan dengan Kristus Bapak kami mau Tuhan kosebiki hati kami setiap kami Bapak pribadi-pribadi yang ada di ODP pada pagi hari ini ataupun ini nanti akan mendengarkan video ini Tuhan ya dari kami ada yang masih menyimpan masa lalu ada yang masih menyimpan rahasia-rahasia Tuhan yang bahkan mungkin kami gak pikirkan sama sekali Bapak sedikitlah Tuhan sampai selubuk hati kami yang terdalam di pinggiran dan pojokan dimana kami pun bisa melihatnya Tuhan angkat itu kembali Bapak sehingga kami bisa murni Tuhan dalam hidup kami Bapak kami murni Tuhan mau pengerjakannya untuk ngasih Ingka Tuhan dalam pekerjaan kami kami murni Tuhan untuk memulihkan nama-Mu dalam pahalan kami murni untuk memulihkan nama-Mu dalam keluarga kami dalam sekolah kami dan segalanya terima kasih terima kasih Tuhan Amin Terima kasih Terima kasih.